Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Dalam wawancaranya tersebut... Dici pun buka suara soal saksi Wahyu yang dihubung-hubungkan dengan dirinya... Terkait dengan peristiwa ibu dan anak di Subang ini Seperti yang telah diketahui... Pemerhati kasus Subang, Freddy Sudaryanto dalam kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport dengan judul Kang Diki, Pak Wahyu, Kasus Subang, yang tayang pada Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, memaparkan soal Diki dan Wahyu. Saat Freddy mencoba mencari tahu tentang keberadaan dari saksi Wahyu untuk diwawancarai, dia pun dapat informasi yang mengejutkan. Itupun yang telah dialami pemerhati peristiwa di Subang ini, Freddy Sudaryanto. Begitu sulitnya untuk bisa bertemu, apalagi untuk wawancara. Ada orang yang menuntun Freddy untuk ngobrol dengan pacar dari sang almarhum Amel Yak Nidiki, untuk mengetahui soal saksi Wahyu. Freddy menceritakan bahwa sebelum melakukan investigasi dan juga mewawancarai saksi Wahyu terkait dengan peristiwa ibu dan di Subang, dia mencoba bertanya kepada sejumlah orang untuk mengetahui keberadaan dari saksi Wahyu. Yang mengejutkannya lagi, menurut Freddy, adanya orang yang mengatakan kepadanya, dengan mengatakan kalau ingin tahu tentang saksi Wahyu ini cobalah ngobrol dengan pacar Amel, Diki. Kang Freddy kalau ingin tahu lebih jauh Pak Wahyu coba ngobrol dengan Kang Diki, tutur orang itu seperti ditirukan Freddy. Loh, kenapa harus ke Kang Diki? Dia kan orang Cimahi. Apa hubungannya? Kang Diki juga jarang ke rumah Amel di jalan jaga karena jaraknya cukup jauh, tanya Freddy. Akhirnya Freddy berusaha mencocok-cocokkan atau yang lebih gampang kita mengerti, yakni menghubung-hubungkan antara saksi Wahyu dengan Diki. Terutama dari sisi motif asmara atau rasa suka. Sebab, menurut Freddy, almarhum Amel adalah yang wanita cantik, muda, berkulit putih, berpendidikan, dan berkendara mobil. Tentu dengan keadaan yang seperti itu akan adanya banyak laki-laki yang menyukai almarhumah. Apalagi, Diki sebagai pacarnya pun saat itu tinggal berjauhan dan jarang datang ke kediaman Amel. Apakah almarhum Amel pernah curhat kepada Kang Diki soal ada laki-laki yang menyukainya, kata Freddy? Jadi yang tahu tentulah hanya Kang Diki, ujarnya menambahkan. Pengakuan Diki Dalam wawancaranya dengan koin 1077, Diki menyatakan bahwa dirinya sudah berpacaran dengan almarhum Amel sudah hampir 4 tahun sebelum terjadinya peristiwa di Subang ini. Bahkan menurut dari pengakuan Diki, diantara obrolannya berdua sudah adanya omongan untuk menuju pernikahan. Namun Diki mengelak bahwa sebelum terjadinya kejadian peristiwa ibu dan anak di Subang ini, dirinya sudah putus dengan Amel. Berantem aja jarang, ujar Diki. Ketika ditanyai soal saksi Wahyu, Diki mengakui kenal saja tidak, orangnya yang mana tidak tahu. Itu informasi dari mana, kenal aja gak, ketemua aja gak pernah, papar Diki. Namun, diakuinya, korban Amel hanya pernah cerita soal saksi Wahyu sebagai kepala sekolah SMK. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.